Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang para pemirsa Rafa TV Saat ini Anda tengah menyaksikan program spesial kami Yang memberikan informasi menarik Serta yang sedang menjadi pembicaraan banyak orang Dikembang secara hangat dan santai Bersama bisa bincang santai Ya pemirsa Seperti yang diketahui Bahwa dekan fakultas dakwa dan komunikasi kali ini Siapa sangka bahwa Bapak tersebut pernah dahulunya Menjadi seorang marbot Bagaimana sih ceritanya? Mari kita kupas bersama saya Intan Fasalia Inilah bisa bincang santai Ya untuk lebih tahu lebih lanjut Mengenai dekan fakultas dakwa dan komunikasi kali ini Telah hadir bersama kita Bapak Dr. Ahmad Cari Pudin LMA Ya Pak Assalamualaikum Selamat siang Apa kabarnya Pak? Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Alhamdulillah sehat? Sehat ya Pak Alhamdulillah Ya Pastinya di masa pandemi COVID-19 ini Memang kita harus menjaga kesehatan kita ya Terutama kita harus mematuhi protokol kesehatan Dengan menggunakan masker Hand sanitizer Dan tak usah untuk social distancing Nah Pak Terkait pandemi ini Pak ya Apakah ada dampak yang sangat nyata Yang Bapak rasakan? Baik Terima kasih Kalau berbicara soal pandemi Apakah ada dampaknya? Pasti Pasti ada dampaknya Tapi soal plus minus Atau dampak positif dan negatifnya Tentu dua-duanya bisa kita rasakan Dan saya merasakan tentu dampak positifnya Alhamdulillah sampai saat diberikan kesehatan Dan dampak positif Atau bagaimana kita menyikapi secara positif Dari efek atau dampak dari pandemi COVID-19 Tentu dari kembali ke kita masing-masing Alhamdulillah saya melihat Saya menilai banyak sekali positifnya Termasuk mulai dari gaya hidup Kemudian bagaimana pelajaran-pelajaran Atau hikmah yang bisa diambil Dari pandemi COVID-19 Berarti ada dampak negatif dan positif Namun Bapak lebih merasakan ke dampak positif Namun untuk pembelajaran kan dahulunya Kita ini offline ya Pak ya Sekarang bedanya di online Baik Tentu saja ya pemirsa ya Kita berharap agar pandemi ini Seperti teratasi Nah baik pemirsa Saya pribadi nih ya Dan mungkin kalian semua pada penasaran nih Dahulunya Bapak Syaris ini mengenai pendidikan di mana sih Dari SD, SMP, SMA, bahkan sampai kuliah Nah selanjutnya bisa diceritakan Baik terima kasih Alhamdulillah saya bersyukur bahwa Saya tumbuh besar dan berkembang dari madrasah Saya dulu di SD, SMP, SMA adalah madrasah Dari mulai madrasah tidak iya Kemudian madrasah sanawiyah dan madrasah aliyah Semuanya swasta dahulu Dan Alhamdulillah begitu selesai dari madrasah aliyah Saya lanjut ke IIN ya dulunya Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah namanya Dan tentunya Ya Alhamdulillah masih di bawah Kementerian Agama Semuanya Kalau boleh tahu jurusan apa sih waktu Bapak kuliah itu? Baik Ketika saya selesai madrasah aliyah HCLTA untuk lanjut kuliah Saya sebenarnya tidak tahu memilih apa nih Tetapi ketika Dari kakak-kakak senior Yang menyarankan Kalau mau bisa S2, S3 Atau mau menjadi dosen Katanya Harus Paham atau harus Menguasai bahasa asing Nah karena bahasa asing Ya Alhamdulillah dulu Bahasa Inggris Dan Bahasa Arab tentunya Dua bahasa itu minimal Dan saya memilih Bahasa Arab dahulu Tetapi Bahasa Inggris saya kembangkan Melalui kursus-kursus Yang saya ikuti Alhamdulillah Dulu pernah ikut kursus Bahasa Inggris Selama dua tahun Alhamdulillah ya My English is not so bad Bahasa Inggris saya tidak terlalu buruk Dan Bahasa Arabnya Alhamdulillah Bisa saya tularkan kepada para mahasiswa sekalian Apa namanya Pengetahuan mungkin pengalaman saya Tentang Bahasa Arab Jadi dahulu Yang saya pilih adalah judusan Bahasa Tapi kemudian bahwa saya hobi yang seperti ini Hobi mendengarkan radio Kalau dahulu Kemudian di ruangan atau di kamar sendiri Ngomong sendiri untuk bergaya seperti penyiar ya Seperti penyiar Seperti presenter Seperti Kemudian dahulu ada namanya Apa namanya Kalau monitor-monitor Roger-Roger itu ya Seperti kalau ini radio amatir namanya ya Saya juga pernah bergabung Dan sempat asik merasakan manfaatnya Untuk sama-sama ngobrol ya Di korespondensi lah begitu ya Berarti Bapak ini juga menyukai ya Penyiaran seperti itu ya Pak ya Iya saya sangat suka Penyiaran Baik Pak Jadi motivasi apa sih yang mendorong Bapak nih ya Sehingga Bapak bisa menyelesaikan kuliah Sampai saat ini Baik Sebenarnya ada dua motivasi utama untuk belajar atau kuliah ya Yang pertama saya ingat betul Pesan almarhum Bapak saya Barang-barang saya dulu Bahwa untuk sekolah atau kuliah itu Sebenarnya tujuan utamanya ada dua Yang pertama itu menghilangkan kebodohan Yang kedua adalah memperoleh pengetahuan Jadi dengan secara bertahap Secara kontinu kita berupaya mencari ilmu Katakanlah belajar, kuliah itu Yang pertama yang menghilangkan kebodohan Bagaimana keawaman kita yang selama ini kita tidak tahu Bisa menjadi tahu Itu yang utama Kalau untuk jadi apa Atau to be apa Itu sudah jadi Apa namanya Sudah faktor yang Kesehatan kali lah Tapi yang pertama Itu adalah untuk menghilangkan kebodohan Dan yang kedua Itu Menambah pengetahuan atau Meningkatkan ilmu pengetahuan Karena itu Saya dulu bahkan ya boleh cerita sedikit ya Ya Dahulu saya di semester tujuh itu pernah stop out Pernah stop out Karena penyakit yang saya drita waktu itu Saya pernah sakit Kemah ya Ya cukup pronis Sehingga Kalau Gak bisa lama-lama nih ngobrol itu Biasanya langsung keringat saya keluar Kemudian langsung gemetal Nah Alhamdulillah Nah Alhamdulillah Sampai sempat stop out satu semester Alhamdulillah di semester berikutnya Saya selesaikan Saya tutuskan Dan Ya Alhamdulillah selesai Tapi motivasi saya Pokoknya saya harus selesai Karena dengan selesai Kebodohan kita menjadi Terangkat menjadi hilang Dan Pengetahuan kita perlu Insya Allah bisa kita kembangkan Banyak juga ya Pak Likalikunya Tapi ya itu Tetap satu tujuan Ingin menyelesaikan kuliah Ya Bayu pemirsa Seperti yang diketahui ya Bahwa Bapak seharus ini adalah Dekan Saputas Da'wah dan Komunisasi saat ini Nah Pak Kira-kira apa sih Alasan Bapak memilih Untuk maju Sebagai dekan Pak? Baik Begini ya Kalau ditanya Apakah dahulu pernah Bercita-cita menjadi dekan Tentu tidak Tidak ada Cita-cita menjadi dekan Jadi Kenapa maju Untuk menjadi dekan Alhamdulillah Kalau saya Karena syarat Kualifikasinya saya punya Jadi harus Studi S3 Harus dokter Saya Alhamdulillah Sudah dokter Alhamdulillah Kemudian Memiliki Pangkat dan gelar Yang sudah ditetapkan Alhamdulillah Saya cukup ya Jadi Kemudian Selain itu Sejujurnya Saya yakin kita semua Sama pada saat ini Bahwa untuk menjadi Orang baik Itu adalah Menjadi Apa namanya Menjadi tujuan kita semua Menjadi orang baik Tetapi untuk Melakukan perubahan Atau Menjadi pembaik Itu tentu Menjadi spesial Saya ingin Tidak hanya menjadi Orang soleh Saya ingin menjadi Orang yang muslih Nah jadi Selain kita orang baik Juga kita harus Beringinan untuk Menjadi pembaik Nah saya Berharap ya Saya berkeinginan Ketika Saya menjadi dekan Ini ada upaya-upaya Yang saya lakukan Dan Alhamdulillah Sudah saya mulai Bersama teman-teman Bersama jajaran saya Mulai Satu persatu Kita lakukan Perbaikan-perbaikan Semampu kita Dan tentunya Sesuai dengan Standar yang kita Sintai Jadi Yang namanya Kemajuan itu Pasti Semua orang Menginginkan Dan Alhamdulillah Sekarang Bapak Menjadi dekan Fakultas Da'wah dan Komunikasi Baik pemirsa Mungkin Kita jeda dulu Sebentar ya Dan nanti Kita akan lanjutkan Tetap di Bisa Bincang Santai Bahwa Bapak itu Pernah Menjadi Seorang Marbot di Masjid Boleh Diceritakan Pak Dari mana Ini informasinya Kira Tapi betul Bahwa saya Dulu adalah CPM Korps Penunggu Masjid Kalau sekarang Namanya Marbot Marbot Masjid JIN Dulu ya Saya ikut Daftar dan Dites Dites Jadi pake tes Pake seleksi 30 ribu Gajinya 30 ribu Tahun 90